Halo semuanya selamat datang di video channel hari ini saya akan memanen anak-anak panggut kebetulan sudah menetas kemarin telurnya ada putir kalau nggak salah nah menetas 2 ekor ya jadi sudah saya tunggu sampai hari ini nah ini ke apa usianya kurang lebih ada dua minggu lebih ya hampir tiga minggu ini menetas pada tanggal 27 Oktober nah sekarang tanggal 14 November nah ini ini akan saya panen kebetulan gelodoknya saya kasih di luar ya itu nah sebelum panen seperti biasa kita siapkan wadahnya ya Nah ini jangan lupa Nah saya akan mengambilnya disana nah ini ini akan saya ambil disini Hai itu dia ya warnanya apa itu kuning ya ya kurang lebih seperti itu eh hai 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 Oke satu lagi oke dua ekor dan telurnya itu kemungkinan sudah tidak menetas karena sudah lebih dari dua minggu saya tunggu jadi akan saya ambil juga ini nah ini dia telurnya jadi ada enam butir ya menetas dua dan ini gagal menetas nanti bisa dicek kenapa ini oke saya tutup kembali itu terlihat indukannya ya nah itu dia nah ini dia anakan lakbet dua ekor ya nah ini warnanya apa ini kuning ya warna kuning dan warna apa ini hijau kemungkinan nah sedangkan untuk anakan yang sebelumnya itu warnanya seperti ini ya nah ini ini anakan sebelumnya yang panen pertama ini anakan nomor satu ini warnanya biru putih ya nah untuk pakannya disini saya menggunakan pur ayam dan milet putih ya serta disini karena risit itu pun juga sedikit kebanyakan milet putih dan disini tetap menggunakan pur ayam nah biasanya setelah anakan telur itu menetas ya anakan lakbet usia sehari sampai beberapa hari kurang lebih satu minggu itu biasanya saya kasih jagung nah kebetulan disini jagungnya sudah habis karena memang usianya sudah dua mingguan dua minggu lebih ya nah jadi saya tidak kasih jagung jagung muda jagung mentah untuk di kandangnya sendiri ya di sana ada kayu papan kayu sebenarnya itu full ya kotak tapi sebelah nah kita lihat dulu nah sebelah sininya itu habis karena di apa dimakan atau diambil untuk material sarang silakbet jadi saya menggunakan seperti ini untuk tambahannya ya bisa dikasih tambahan serabut kayu ya itu bisa ditaburin disini cukup sedikit saja karena kalau kebanyakan nanti efeknya itu telur akan dimasukkan ke dalam ke dalam sarangnya ya oh iya ini ada nah ini dia bekas dari jagung muda ini udah habis nah jadi ini sudah tidak saya kasih lagi oke itu saja video hari ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati